Di abad 21, pendekatan bisnis tidak lagi pendekatan yang bersifat intelektual, hitung-hitungan matematis, untung rugi saja. Tapi juga pendekatan emosional, bagaimana kita bisa membuat masyarakat lebih nyaman, lebih tenang, masyarakat lebih yakin dengan transaksi bisnis itu. Sekarang bergerak dari pendekatan intelektual, pendekatan emosional, ke pendekatan spiritual. Ada satu buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Ruddy Shakespeare. Dia mengatakan bahwa dari 700 perusahaan yang ia research di dunia, yang rata-rata perusahaan itu sustain, perusahaan itu sukses jangka panjang. Ternyata top-top manajemennya, para owner, para pemilik, para direksi, para komisaris perusahaan itu, umumnya adalah orang-orang yang memiliki jiwa spiritualitas tinggi. Kita yakin bahwa TNC memang bergerak dari pendekatan intelektual approach, emosional approach, sekarang ke spiritual approach, terbukti dengan mendapat sertifikasi syariah. Terima kasih telah menonton!